Tuhan, terima kasih Kau sudah menguturkan kami disini Tuhan Mungkin ada teman kita yang Belum bisa gabung di Zoom Join Tuhan Berkati mereka semua Tuhan Mungkin mereka ada yang sakit atau ada kendala Tuhan Berkati mereka semua Tuhan Sekarang Tuhan, sebentar lagi kami mau Mendengarkan firman dari Kak V Beri hikmat Kak V Tuhan, supaya apa yang Kau inginkan tersampaikan semua kepada kami Dan firman bisa berguna dalam kehidupan kami Setiap hari Tuhan Dalam nama Tuhan, kita sudah berdoa Amin Ya, shalom 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 Ini langsung mulai ya Siap Baik Kau percaya hari ini Tuhan tidak akan pernah ingkar janji Sama kita ya Kalau kita ini nurut Kita melakukan apa yang Tuhan mau Ya hari ini judulnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pengurus yaitu integritas itu kejujuran Jadi kita memang mungkin teman-teman lagi dalam bulan-bulan ini membahas tentang integritas ya Karena memang di masa-masa pandemi ini kadang integritas itu jadi luntur ya, jadi hilang Jadi kadang-kadang ini kita nih anak Tuhan atau anak dunia gitu ya Karena mungkin begitu banyaknya masukan-masukan berita-berita dan kita juga mungkin mulai terbawa arus ya terbawa arus ketakutan, ketuk kekhawatiran Jadi akhirnya kita gak bisa membedakan mana kita, mana anak Tuhan, mana yang bukan anak Tuhan gitu kan Kayaknya sama deh semuanya ya, takut-takut gitu ya Tidak ada sikap yang bisa mungkin diperlihatkan kepada dunia bahwa sebenarnya kita berbeda dengan dunia ini Tapi perbedaannya di mana Nah hari ini KP senang sekali karena yang diambil itu tentang kejujuran Dan ini bicara tentang Yusuf, wow Yusuf ya, tapi percaya sekali kalian pasti sudah pernah kan mempelajari apalagi ketika Yusuf diganggu sama istri Potiphar Aduh ini ibu-ibu yang suka berondong Yuk kita sama-sama dulu ya Kita coba dulu memahami, karena gini untuk mengerti kejujuran itu kita juga harus ngerti dulu Apa yang akan dialami oleh orang jujur Kita juga akan belajar Jadi sikap jujur itu melingkupi apa saja sih Nah supaya kita lebih jelas, bisa memahami dengan baik KP memang akan angkat dari bagaimana kehidupannya Yusuf Karena Yusuf memang terkenal sebagai orang yang betul-betul tulus hatinya jujur di hadapan Tuhan Dia gak neko-neko, padahal dia masih muda loh Yuk kita lihat dulu ya, siapakah Yusuf itu Kita lihat dalam kejadian pasal 39 ayat yang ketiga Kejadian 39 ayat yang ketiga Firman Tuhan dengan jelas berkata demikian Setelah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat berhasil Segala sesuatu yang dikerjakannya Jadi teman-teman, kalau kita mau jujur Kalau kita mau jadi orang yang jujur Gimana sih, karena sulit banget Apalagi nih di dunia yang serba Mungkin akan mendorong kita untuk tidak menjadi orang jujur Nah tapi bagaimana Kalau kita perhatikan Yusuf Itu kok bisa ya dia itu kok taat banget gitu sama Tuhan Kenapa? Nah Firman Tuhan ini Dengan jelas ini kan ungkapannya Raja Firaun Seorang raja yang punya kuasa Dia gak percaya Tuhan loh Gak percaya Allah Yahweh Dia gak percaya Allah Elohim Adonai Gak ngerti Ini kan berbeda Berbeda kepercayaan padahal Tapi ini raja yang besar Punya kuasa Punya power itu pada saat itu Dia bisa ngomong gini loh teman-teman Saya ngomong Setelah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf disertai Tuhan Jadi rajanya ini ngakui Iki are ini anak muda ini luar biasa banget ini Dia itu disertai Tuhan Dan si raja melihat bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatu yang dikerjakannya Ini Tuhannya ya Bilang seperti itu Kepada Yusuf Oh sorry ini bukan Firaun Ini adalah Potipar Jadi dia menilai Duh Yusuf ini luar biasa banget Kita lihat dulu Sebenarnya kok bisa ya Yusuf itu Jadi orang yang bisa dipercaya sekali sama Tuhan Gimana sih sampai dia itu Kalau bicara jujur itu kan berarti terbuka Dia benar-benar nurut Orang jujur itu berarti Dia itu ada keterbukaan Dia nurut Nggak ada sesuai yang tersembunyi Dan dia bisa taat kepada Apa yang Tuhan mau Nah tentunya kita semua kan kepengen seperti itu Jadi orang yang jujur Nggak munak gitu kan Nggak jadi pendosa Nggak jadi orang yang Bisa dinilai Wah kamu topeng Kamu hidupmu itu Nggak benar Wah nggak bersih kan Kita nggak mau seperti itu Nah kita akan belajar dari Yusuf Oke Jadi seperti apakah Kehidupan seorang yang jujur Ya Dari sini kita juga akan belajar Jadi jangan sampai nanti kita salah pandangannya Kita akan berpikir orang jujur kayak Yusuf tuh Uh nggak mungkin lah Dia tuh hidupnya Nggak mungkin digoda Nggak mungkin dihianati Nggak mungkin disakiti Kita akan belajar Benarkah Dan kita dari sini bisa memahami Bagaimana supaya cara hidup kita ini Benar-benar bisa berdampak dengan baik Di saat kondisi sedang tidak baik Ya Jadi orang jujur Adalah orang yang disertai Tuhan Orang jujur Itu benar-benar Hidupnya akan melihat hal yang baik Nah kalau teman-teman mau Kalau kalian semua berkata Iya Iya Tuhan aku mau hidup seperti Yusuf Meskipun tantangannya Yaudah Nggak terlalu nyaman juga ya Tantangannya nggak sedikit Kita belajar Yang pertama Kita lihat dalam kejadian Pasal 45 ayat yang kelima Di kejadian pasal 45 ayat 5 Dikata Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku ke sini Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku Mendahului kamu Eh teman-teman Untuk jadi orang yang jujur Yang benar-benar Kita bisa dipercaya Disama Tuhan Disertai Tuhan Kalian harus tahu Apa sih yang akan dialami Oleh orang jujur ini Di dalam kejadian pasal 45 ayat 5 Yang kita baca Ternyata Orang yang jujur Orang yang betul-betul disertai Tuhan Buat KP Kalau dia jujur Pasti disertai Tuhan Tidak mungkin Karena hanya Tuhan yang bisa Membuat kita itu Bisa betul-betul Tetap benar Di tengah-tengah yang tidak benar Tetap hidupnya Kudus Tetap hidupnya itu Bisa jadi Berarti Di tengah-tengah lingkungan Yang mungkin Tidak memberikan dasar Untuk kita itu hidup Lebih baik Nah itu semua Hanya bisa dilakukan oleh Orang-orang yang Sungguh-sungguh disertai Tuhan Jadi orang jujur itu Pasti orang yang disertai Tuhan Karena jujur disini Bukan jujur dihadapan manusia Jujur dihadapan Tuhan Kan begitu ya Kita kan bukan belajar Standarnya manusia Kita sedang belajar Tentang standarnya Alkitab Jadi KP tekan kan Orang jujur Orang yang disertai Tuhan Nah orang yang jujur Yang disertai Tuhan itu Apa sih yang akan dihadapi Kejadian pasal 5 ayat 5 KP simpulkan Orang yang jujur Orang yang disertai Tuhan Itu dia tidak lepas Dari yang namanya Dilukai dan disakiti Apa sih tadi yang kita baca Di Kejadian pasal 45 ayat 5 Itu adalah peristiwa pertama Yang dihadapi oleh Yusuf Kenapa? Karena Yusuf Diperlakukan dengan Tidak adil Dengan tidak baik Oleh sodaranya sendiri Jadi tantangannya Apa Keluarga Kalau kita Belajar hidup benar Hidup jujur Di hadapan Tuhan Tantangan Yang akan kita hadapi Itu kadang-kadang Mungkin akan membuat Kita sedikit Tergoncang Kalau kita disakiti Sama orang yang kita Tidak kenal Kalau kita Di Apa ya Diperlakukan dengan Jahat Oleh orang yang Bukan orang terdekat kita Mungkin Teman-teman akan Masa bodoh Betul enggak Ya udahlah Enggak kenal ini kok Bukan sodara kita Tapi kalau kita disakiti Oleh keluarga Orang yang seharusnya Melindungi kita Mengasihi kita Dia jujur Di hadapan Tuhan Tapi kejujurannya Itu berdampak Ternyata Dia juga tidak luput Dengan yang namanya Dilukai dan sakiti Teman-teman Hati-hati ya Integritas kita Harus tetap Ada Di tengah kondisi Sesulit apapun Engkau milik Tuhan Engkau anak Tuhan Jangan sampai Hanya karena masalah Mungkin Kalian bilang Oh kakpe enggak tahu sih Orang tuaku kayak apa Kakpe enggak tahu sih Kakakku kayak apa Kakpe enggak ngerti Teman-temanku itu Aduh Nyebelin Alasan apapun Kalau Kita mau disertai Tuhan Menjadi orang yang jujur Sehingga kita melihat Masa depan yang Luar biasa Masa depan yang cerah Ya tadi pagi Kakpe berkotbah Di gereja lokal Di Badaraya Tuhan kasih Sesuatu di hatinya Kakpe tentang Supaya jemaat itu Nget janji Tuhan Di tengah-tengah Masa yang sulit Seperti ini Apa janji Tuhan Rancangan Tuhan Itu adalah Damai Sejahtera Teman-teman Dengar baik-baik Kalau kalian ingin Melihat Masa depan Yang baik Mungkin kalian bilang Kak P Pandemi Kayak begini Apa bisa Kita melihat Masa depan Yang baik Kak P Kondisi seperti ini Apa bisa Sekarang kalian ini Mau percaya Sama siapa Kalau mau percaya Sama Tuhan Ya ayo Kita gak boleh berputus asa Yang setuju acungkan jempolnya Amen Jangan dong berputus asa Kita punya Tuhan kok Tuhan yang hebat Tuhan yang berkuasa Tuhan yang gak pernah akan tinggalkan kita Tolong ini diingat Boleh dunia bergoncang Boleh berita-berita bilang Ini itu Semuanya hancur Boleh Semua boleh bilang seperti itu Baik kalau Tuhan berkata Bahwa kita akan selama Kita akan melihat Masa depan yang cerah Tidak akan ada Satupun orang Bisa menutup pintu berkat kita Yang setuju katakan Amen Ya Tuhan itu ada Bersama dengan kita Jadi hari ini Apa mau yuk Sebagai seorang yang Disertai Tuhan Orang yang jujur Yang dipercaya oleh Tuhan Mungkin kita tidak lepas Dari yang namanya dilukai Dan disakiti Tapi mari kita belajar Dari Yusuf Nah untuk jadi orang jujur Gimana sih Supaya kita jujur Pada saat kita dilukai Itu kayak apa tuh Kak V Ya Jawabannya adalah Kita harus memiliki Satu sikap pengampunan Jadi teman-teman Kita harus belajar dari Yusuf Yusuf itu penuh dengan pengampunan Gak ada orang tua yang sempurna Jujur Sesempurna-sempurnanya Orang tua kita Mereka kan masih manusia Tidak ada gereja yang sempurna Tidak ada pemimpin rohani yang sempurna Tidak ada pelayanan yang sempurna Tolong Ini kita masih di bumi Tapi kalau kalian Mau benar-benar Dikategorikan orang jujur Di hadapan Tuhan Belajar memiliki sikap Yaitu hidup Di dalam kasih Dan pengampunan Itu yang pertama Yang kedua Kak V akan ajak kalian Untuk melihat Apa sih Yang dihadapi Oleh orang yang betul-betul Dikatakan Oh dia jujur Di hadapan Tuhan Tuhan menyertai hidupnya Di kejadian pasal 39 Ayat 7-9 Dikatakan begini Selang beberapa waktu Nah istri Tuhannya Memandang Yusuf Dengan berahi Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Ini wanita Sundal KP kalau baca ini Ini perempuan Udah punya suami Aduh lihat Ini anak cowok Di rumahnya Bukannya Jadi panutan Kok jadi begini Tapi hati-hati loh Ternyata hari-hari ini Kayak begini Banyak KP sendiri itu sampai Aduh Itu tahun berapa ya KP itu sampai Gak isa tidur Cuma mikirin Sampai KP bilang gini Kok iso ya Kok iso Karena pada satu ibu Usianya 65 tahun Bisa selingkuh Dengan anak muda Usia 30 tahun Gak masuk Gak masuk Logikanya KP sampai Aduh Tapi ternyata Ketika baca ini Istri Potipar ini Astaga Terus ayat 8 Ayat 8 itu Ini reaksi Yusuf Ya Yusuf bilang begini Tetapi Yusuf menolak Dan berkata kepada Istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi Mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan Segala miliknya Pada kekuasaanku Lalu ayat next selanjutnya Ya disini dikatakan Bahkan di rumah ini Ia tidak lebih besar Kuasanya dari aku Dan tidak Tidak ada yang Tidak diserahkannya Kepadaku Selain daripada Engkau Sebab engkau Istrinya Perhatikan Yusuf bilang gini Bagaimana mungkin Aku melakukan Kejahatan Sebesar ini Dan berbuat dosa Kepada Allah Eh tolong ya Yang pertama Kata harus tekankan dulu Si Yusuf ini normal Ya makanya dia kan menikah Jadi jangan sampai kalian berpikir Yusuf mungkin impotent kali ya Enggak 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 Oh mungkin dia gay Enggak Enggak Homo kali Enggak 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 Dia normal Karena akhirnya kan Yusuf menikah Betul gak Dia punya anak loh Dia punya istri Terus yang kedua Pada kejadian di ayat ini Yusuf belum menikah Dan Dia masih muda Ini Kak P juga mau kasih tau Istri O Tifar Itu bukan wanita Biasa Biasa Re Tolong pelajari Baik-baik Istri Potipar Adalah seorang Istri bangsawan Dan kalian harus mengerti Sejarah Mencatat Bahwa para istri-istri Pada waktu itu Di zaman itu Kalau dia itu Orang-orang yang Termasuk Keluarga yang Punya Derajat Ini kan Potipar Itu Jabatan Gitu kan Seorang yang Betul-betul memiliki Posisi yang baik Jadi Ya maaf Ini Istri-istri Bukan Istri dari suami-suami Yang kere Dan Di saat itu Para istri pejabat Itu ada Aturan hidup Tidak sembarangan Bangun jam Berapa Makannya Apa aja Kalian Lihatlah di google Ya Aduh itu jelas sekali Terus ya Mereka itu ada yang namanya Mandi lulur Kalau sekarang Kalian masih ingatkan Esther Waktu mau dipilih Jadi ratu Nah itu Jadi istri Seorang Bangsawan Itu gak main-main Dan Pilihan Rek Mukanya gak mungkin Muka apa ya Muka aneh Itu gak mungkin Jadi Pasti cuantik Tolong Tolong Meskipun mungkin Dia sudah usia Cantik Terus yang kedua Kalian harus ingat Istri-istri Para bangsawan Itu smart Pinter Pinter Maaf Gak on Pinter Cowok mana Kalau lihat Perempuan Smart Pinter Gitu Gesit Wow Gitu Pinter Pinternya Bukan hanya pinter Mungkin pinter Di ilmu Enggak Pinter Bergaul Ya Esther Itu kalau gak Pinter Membawa diri Pada waktu Dipilih Oleh Raja Aswan Ya gak Bisa lah Nah sekarang Istri Potim Ini juga Pilihan Mandinya Itu bukan Mandi biasa Kayak kita Kita mandi Ya kalau ada Air Kita mandi Kalau keluar Mungkin ya Kalau gak ada Kegiatan keluar Masa pandemi ini Gak usah Mandi Sekarang Aneh ya Kalau keluar Baru mandi Betul Ayo Jujur Kalau di rumah Aja Ngapain Mandi Kan Gitu Nanti Kalau ditanya Mama Kok gak Mandi Irit Irit Supaya Tidak Banyak Pengeluaran Irit Irit Males Jadi Itu Istri Potim Benar Dia Tertata Hidupnya Dan Kalian Bisa Bayangkan Udah Cantik Udah Pinter Dan Wangi Badannya Itu Penuh Dengan Haruman Mosok Yusuf Itu Tidak Tertarik Tolong Perhatikan Baik-baik KP Mau kasih Tahu Kalian Laki-laki Yang Normal Disini Ada yang Tidak Normal Pria Pria yang Normal Angkat Bangannya Yang Buka Video Angkat Tangan Kalau Yang Buka Video Kasih Jempol Anda Normal Suami Cafe Normal Cafe Tanya Gini Pak Kalau Lihat Wanita Cantik Gimana Ya Seneng Itu Adalah Pria Yang Normal Kalau Kalian Pria Yang Tidak Normal Ya Maaf Mungkin Dan Sekali Lagi Nanti Kalau Kalian Punya Pacar Terus Kalian Tanya Sama Pacar Kamu Kalau Lihat Perempuan Cantik Gimana Kalau Dia Bila Gak Ada Rasa Kalian Harus Berdoa Sebagai Cewek Jangan Jangan Pacarmu Itu Ada Gangguan Gitu Kan Karena Kalau Laki-laki Yang Bener Yang Normal Ya Lihat Yang Cantik Wangi Terus Dia Pinter Minimal Simpati Minimal Dia Terkagum Lagi Cakep Ya Gitu Kan Gak Mungkin Yusuf itu Tidak Tertari Tapi Kalian Harus Tahu Perhatikan Kalimat Yang Yusuf Ucapkan Dia Bilang Begini Tidak Mungkin Aku Ini Berbuat Dosa Yang Besar Ini Nah Itu Ini Ini Yang Harus Kita Pelajari Orang Jujur Ya Kita Lihat Kejadian 39 Dari Ayat 7 Sampai 9 Apa Yang Akan Dihadapi Oleh Orang Yang Jujur Di Hadapan Tuhan Yang Pertama Dia Akan Mengalami Yang Namanya Digoda Yang Kedua Divitnah Teman-teman Ingat ya Apakah Orang Jujur Tidak Mungkin Digoda Dan Dipitnah Hati-hati Orang Jujur Bisa Berhadapan Dengan Seperti Ini Bisa Hidupnya Tergoda Divitnah Itu Bahkan Orang Yang Jujur Ini Makanan Empuk Ya Digoda Apalagi Dia lagi Sungguh-sungguh Ambe Tuhan Oh Itu Makanan Empuknya Setan Digoda Divitnah Adakah Orang-orang Yang Deket Sama Tuhan Tidak Divitnah Nah Ini Yusuf Ya Apa Divitnah Jadi Ketika Kalian Belajar Hidup Jujur Di Hadapan Tuhan Dan Ada Sesuatu Yang Menggoda Kalian Memfitnah Kalian Dengar Baik-baik Jangan Dulu Langsung Kalian Berkata Aduh Tuhan Dosa Apa Aku Dosa Apa Jangan Gitu Dulu Nah Nah Ciri Orang Jujur Dia Memiliki Sikap Yang Benar Nah Kenapa Yusuf Ini Kok Bisa Terlepas Dari Godaan Dan Fitnah Maksudnya Dia bisa Tetap Menang Dia Tidak Sampai Jatuh Tidak Sampai Melakukan Sek Yang Tidak Sehat Hati-hati Ya Teman-teman Orang Jujur Itu Harus Hidup Dalam Kekudusan Kita Sekali Lagi Bicara Kejujuran Di Hadapan Tuhan Integritas Kita Sebagai Anak Tuhan Nah Kenapa Yusuf Bisa Sampai Tidak Tergoda Dan Pada Waktu Dia Difitnah Dia Tetap Mengambil Keputusan Untuk Dia Pegang Prinsip Yang Benar Di Hadapan Tuhan Dia Tidak Melawan Waktu Dijebloskan Ke penjara Ya Sudah Ya Dia Ikuti Ya Apa Ya Ini Yang Jebloskan Kan Atasannya Dia Ya Sudah Dia Dia Berontak Sama Tuhan Dia Enggak Marah Tuhan Aku Benar Tuhan Aku Sudah Tahan Sama Tuhan Kok Kayak Begini Endingnya Enggak Dan Kenapa Yusuf Tidak Tergoda Sama Sekali Dengan Protipar Karena Alasannya Yusuf Adalah Orang Yang Kuat Yusuf Tidak Lemah Nah Gimana Caranya Supaya Kita Tidak Lemah Teman Teman Gimana Sebagai Anak Muda Kita Enggak Lemah Dalam Satu Aspek Ini Segini Apa Ini Namanya Sek Banyak Anak Muda Jatuh Di Dalam Sek Bebas Sek Yang Tidak Sehat Sek Yang Tidak Benar Apakah Sek Diciptakan Untuk Hal Yang Jahat No Kita Harus Ngerti Sek Itu Diciptakan Oleh Allah Kudus Indah Kalau Kalian Lakukan Di Dalam Aturannya Tuhan Sek Itu Membuat Masa Depan Kita Lebih Baik Dengar Itu Tapi Kalau Kalian Lakukan Tidak Seturut Dengan Apa Yang Tuhan Mau Maka Itu Adalah Makanannya Ibris Untuk Menggerogoti Dan Menghancurkan Hidup Kita Nah Yusuf Itu Melihat Masa Depan Yang Cerah Karena Dia Tidak Lemah Bagaimana Caranya Kita Tidak Lemah Kalau Kita Belajar Dari Yusuf Kenapa Yusuf Tidak Lemah Karena Yusuf Bergaul Karib Dengan Tuhan Teman Yusuf Itu Bergaul Dengan Tuhan Begitu Dekat Kok Bisa Mana Ayatnya Kalau Daniel Kan Kita Tau Dicatat Di dalam Alkitab Daniel Itu Sebayang Sehari Tiga Kali Pastilah Dia Saleh Nah Kalau Yusuf Kan Dicatat Eh Tidak Semua Peristiwa Di Dalam Alkitab Itu Memang Dicatat Dengan Lengkap Tapi Dari Ucapannya Yusuf Kita Bisa Tau Siapa Dia Coba Perhatikan Yusuf Itu Bilang Seperti Ini Nah Untuk Tradisi Bangsa Yahudi Dalam Bahasa Aslinya Kalau Kita Baca Di dalam Bahasa Ibrani Ayat Ini Sangat Jelas Memperlihatkan Bahwa Yusuf Adalah Orang Yang Sangat Dekat Dengan Tuhan Dari Mana Kata-katanya Dia bilang Begini Bagaimana Mungkin Aku Melakukan Kejahatan Yang Besar Ini Dan Berbuat Dosa Terhadap Allah Hanya Orang-orang Yang Dekat Dengan Tuhan Yang Ketika Dia Digoda Ketika Dia Dihadapkan Dengan Kondisi Kondisi Untuk Dia Melakukan Dosa Hanya Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Dia Saya Ngomong Begini Aku Nggak Mungkin Lukai Hati Tuhan Hanya Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Yang Punya Komit Untuk Dia Tidak Melukai Hati Tuhan Tapi Kalau Nggak Dekat Yaudah Enak Seneng Sampai Orang Biar Begini Dosa Itu Enak Terserah Tapi Orang-orang Yang Melekat Kepada Tuhan Mereka Tidak Mungkin Melakukan Sesuatu Tanpa Dipikir Terlebih Dahulu Teman-teman Dengar Ya Satu Kali Kep Sempat Tanya Sama Suaminya Kep Kep Bila Begini Papa Itu Cewek Yang Di Luar Cantik Ya Ada Yang Lebih Cantik Dari Kep Kep Tanya Ada Gak Yang Lebih Cantik Dari Mama Suaminya Gak Gak Tidak 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 Yang sah ya, kalian boleh bilang gini sama suamimu, apa bedanya aku dengan para wanita di luar? Biarpun wanita yang di luar lebih cantik, lebih pinter mungkin, lebih seksi, lebih segalanya lah. Tapi bedanya cuma satu, kita sebagai istri yang sah bisa bawa suami kita ke surga. Tapi secantik apapun perempuan di luar dari pernikahan itu hanya akan membawa seorang laki-laki ke dalam neraka. Nah, monggo, pilih yang mana. Jadi teman-teman tolong ya bergaulah dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, supaya kalian kuat menghadapi satu ini. Dan yang terakhir, apa sih yang dihadapi oleh orang yang jujur? Orang jujur yang disertai oleh Tuhan, coba perhatikan baik-baik di dalam kejadian pasal yang ke-40, ayat 14 dan ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ini sebenarnya kan si Yusuf itu dijebloskan ke dalam penjara. Karena ya itu tadi, karena fitahannya istrinya Potifar tadi. Lalu pada saat dia sedang di penjara, ternyata pegawai istana itu juru minum dan juru makan juga dijebloskan. Nah, mereka itu kesusahan, kebingungan. Nah, teman-teman kalian perlu tahu dulu bahwa pada zaman itu Allah banyak berbicara melalui mimpi. Jadi mimpi dipakai oleh Allah salah satunya untuk menjadi satu akses, berbicara, menyatakan sesuatu kepada manusia. Nah, dan hanya manusia-manusia yang tertentu saja, yang kadang mereka suka bilang itu nabi, itu perwakilan Allah, yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Dan tentunya mimpinya bukan mimpi sembarangan. Mimpi yang diterima oleh orang-orang yang mungkin dia punya power, punya kedudukan. Seperti Allah sedang berbicara kepada mereka dan mereka tidak mengerti. Nah, kalau ada seorang yang bisa mentafsirkan mimpi, mungkin kami akan gini, gini, gini. Kalau sepertinya kita aplikasikan hari ini tuh kayak seperti hamba Tuhan yang punya karunia menyembuhkan. Jadi kan ini sakit penyakit lagi melanda gitu kan. Nah, kalau sampai ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan, itu kan kayak seperti, Aduh, harusnya dengan penyakit ini seseorang mati tapi karena didoakan oleh hamba Tuhan. Terus dia itu bisa sampai hidup, sehat gitu kan. Jadi kan ya apa gitu loh, orang ini kan pasti sangat bersyukur banget ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dengan maksimal, ya itu tuh pasti akan menjadi hamba Tuhan yang ya setidaknya akan sedikit dihormati gitu. Sedikitnya para jemaat itu kan merasa bersyukur banget kan gitu. Nah, sama dengan pada waktu itu kalau ada orang yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi orang yang bisa menafsirkan itu seperti seorang penolong yang luar biasa. Dan mereka tuh mencari, dicari. Orang yang bisa menafsirkan mimpi itu dicari gitu loh. Dan tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Hanya mereka-mereka yang bergaul dengan Tuhan. Nah teman-teman, pada waktu Yusuf menafsirkan mimpi dari pegawai yang dijebloskan ke dalam penjara, pegawai istana, itu Yusuf itu bicara. Nah, bicaranya Yusuf ini sebenarnya itu sudah seperti kehidupan yang memang alami gitu. Kalau kamu ditolong ya kamu berterima kasih dong. Jadi Yusuf tuh bilang, tolong dong kamu udah aku tolongin untuk menafsirkan mimpi. Nanti kalau kamu ketemu lah dengan Raja, tolonglah keluarkan aku dari penjara ini. Jadi rumah di sini tuh bicara penjara kalau dalam bahasa asminya. Lalu ayat 23 apa yang terjadi. 23 dikatakan begini, tapi Yusuf tidaklah apa? Diingat. Oleh siapa ya, kepala juru minuman itu yang tadi itu ditafsirkan mimpinya dan dia itu menjadi melihat masa depan yang lebih baik. Dan dia akan dilupakan. Yusuf itu tidak diingat, melainkan dilupakan. Kejadian 40 ayat 23 ini memberikan satu pengertian kepada kita. Orang jujur, orang yang tulus, orang yang benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita akan terlepas dari yang namanya dilupakan dan disepelekan. Ternyata orang yang jujur itu juga bisa dilupakan, disepelekan, tidak dihargai. Kita sudah sungguh-sungguh, Tuhan tetap saja percaya, tetap saja dikata-katain jelek, tetap saja di nilai yang tidak benar. Teman-teman ketika kalian belajar hidup benar di hadapan Tuhan, jujur bersama dengan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kalau kalian berhadapan dengan kondisi seperti ini, ayo belajar seperti Yusuf. Baik kita menjadi orang-orang yang tetap dalam posisi kita ini benar di mata Tuhan. Apa yang Yusuf hadapi ketika dilupakan dan disepelekan? Coba perhatikan, Yusuf itu tidak pernah berputus asa. Jadi Yusuf adalah orang yang betul-betul punya semangat hidup yang tinggi. Hari-hari ini kondisi mungkin akan membuat kita menjadi orang yang, aduh kok kayak begini ya. Ada banyak jemaat yang suka share dengan KP bilang gini, Bu Vera, Tuhan ini ingat kita gak sih? Tuhan ini lupa gak ya sama kita? Kenapa? Ya ini gak tau ya kalau di Surabaya, KP kan fokusnya di Sidoarjo. Di tiap hari yang meninggal. Bukan orang jauh ini hari ini aja di depan rumahnya KP. Ya pegawai, semua tetangga kan yang meninggal. Rumah sakit udah penuh semua. Orang mungkin merasa aduh kok begini ya. Terus yang lebih kasihannya lagi nih orang-orang yang terpapar COVID itu mereka seperti disepelekan. Bukan disepelekan ya tapi lebih ngeri lagi ya. Itu dijauhi. Itu dijauhi. Bayangin teman. Tapi kalau sepertinya kita mengalami hal yang seperti ini. Tolong ingat firman Tuhan ini. Jangan berputus asa. Kenapa? Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Tuhan gak pernah sepelekan kita. Manusia bisa melupakan dan menyepelekan. Kehidupan kita selama hidup. Kalau kita benar sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak akan berhadapan dengan orang yang melupakan dan orang yang menyepelekan kita. Oh tidak mungkin. Itu tidak akan. Karena kita masih di bumi. Jadi kalau sampai kita dilupakan, disepelekan bisa saja terjadi. Tapi kalau kita mau hidup benar-benar dinilai oleh Tuhan. Bahwa kita ini orang yang disertai Tuhan. Orang yang jujur. Orang yang benar di hadapan Tuhan. Ayo jangan berputus asa. Jangan salahkan lingkungan. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan cari kambing hitam. Apapun yang kalian hadapi. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Seperti Yusuf. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap melakukan sesuatu dengan yang terbaik. Sehingga dia melihat masa depan yang lebih baik. Apa yang akan simpulkan? Jadi ciri orang yang terlihat. Dia betul-betul. Dia orang yang jujur. Kalau kita lihat. Di kejadian pasal 41 E38 sampai E39. KP baca dulu ya. Di sini katakan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapati orang seperti ini. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Teman-teman siapa orang jujur. Siapa orang benar di hadapan Tuhan. Orang yang jujur, orang yang benar. Akan dinilai oleh dunia. Dinilai oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ingat ya Firaun ini gak kenal Tuhan. Gak kenal Allah Yahweh. Mereka itu pemuja baal. Pemuja dewa. Isok ngomong kayak begini loh teman-teman. Isok bilang begini. Mungkinkah kita mendapat orang seperti seorang yang penuh dengan roh Allah. Karena dia ngakui kalau Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Jadi orang yang jujur adalah orang yang disertai Tuhan. Orang yang betul-betul dinilai benar sama Tuhan. Karena dia punya integritas yang kuat. Menghadapi apapun dia tetap hidup dalam kasih. Dia tetap melekat kepada Tuhan. Sehingga dia tidak lemah. Dia tidak jatuh dalam dosa. Orang yang punya integritas kejujuran ini. Dia hidupnya tidak pernah berputus asa. Dan teman-teman ciri orang yang jujur. Firaun bilang apa? Kata Firaun kepada Yusuf ayat 39. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi teman-teman orang yang jujur adalah orang yang betul-betul berakal budi. Dia penuh dengan roh. Kalau kita lihat ya dalam ayat ini. Jadi orang yang jujur adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki akal budi. Tidak ngawur hidupnya. Tidak sebrono. Ini yang dilihat oleh dunia. Ini dilihat oleh Firaun dalam dirinya. Yusuf. Dan sampai Firaun bilang begini. Aduh kamu tuh penuh akal budi dan sangat bijak. Ayat teman-teman. Ini dunia sedang mencari jawaban. Di tengah-tengah Covid yang sedang melanda di daerah kita Pulau Jawa. Dunia sedang mencari. Dan ini adalah kesempatan terbaik untuk kita sebagai gereja Tuhan. Memperlihatkan kepada dunia. Bahwa ketika kita hidup jujur, hidup benar. Hidup benar-benar disertai oleh Tuhan. Maka kita bisa menjadi contoh bagi dunia ini. Biarkan izinkan dunia itu melihat bagaimana Allah menyertai kita. Dengan cara bagaimana. Dengan cara melihat kita bahwa kita ini orang yang penuh dengan akal budi dan bijaksana. Jangan ngabur. Kalau pemerintah sudah tekankan. Jangan sampai kita kumpul-kumpul. Ada batasan-batasan. Ikuti protokol dengan baik. Ayo. Ayo teman-teman. Jadilah anak-anak muda yang jadi contoh dan jadi teladan. Jangan sampai iman kita itu iman yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Ada orang bilang oh beriman. Oh kita beriman. Pokoknya ada Tuhan. Kita pasti dilindungi Tuhan. Lalu saudara teman-teman mulai kumpul-kumpul lah makan-makan lah ketawa ketiwi. Ngerumpul, ngerampal lah dok. Buat KAP itu bukan beriman. Itu bukan iman itu. Ngawur. Karena orang yang melekat kepada Tuhan. Orang yang penuh dengan roh Allah. Itu semakin berakal budi dan bijaksana. Yang setuju katakan amin. Jadi pegang firman Tuhan. Hari ini kalau kita ingin memiliki integritas. Yang benar-benar membawa kita untuk menjadi dampak bagi lingkungan. Yaitu dimana kita memiliki kejujuran di hadapan Tuhan. Ayo tetap hidup dalam kasih. Orang jujur itu hidup dalam kasih. Ayo tetap bergaul dengan Tuhan. Orang jujur itu hidupnya dekat dengan Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang kuat. Dan orang yang jujur, dia adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Orang jujur itu tidak kemakan dengan situasi. Orang yang betul-betul dia jujur di hadapan Tuhan. Terbuka. Dia akan betul-betul hanya pandangan itu kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Apa percaya? Hari ini Tuhan pasti menolong kita. Amin. Yuk sama-sama tundukkan kepala sejenak. Sebelum kau berserahkan kepada pengurus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah. Amba percaya Tuhan. Memang kondisi tidak baik. Memang berita-berita yang kami dengar juga tidak terlalu baik. Tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Bapak kami yang baik. Berikan kekuatan kepada seluruh anak-anak muda Tuhan. Yang mengikuti ibadah online ini. Berikan iman. Berikan Tuhan satu rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga mereka berakal budi dan penuh kebijaksanaan. Tuhan hari ini Amba melepaskan berkat. Lindungi. Lindungilah kami semua dari maut. Kami sudah berjuang untuk hidup tetap ada di dalam keadaan yang baik. Kami mau belajar taat kepada Engkau. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Dan apapun kondisi kami. Ajari kami untuk tetap kami jujur di hadapan-Mu. Kami tetap memiliki sikap yang benar. Terima kasih Tuhan inilah doa hambamu. Dan hamba melepaskan berkat bagi seluruh anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tapi serahkan kepada pengurus. Terima kasih Kak Fih buat teman yang sangat memberkati sekali. Nah, teman-teman mungkin semua bisa on cam dulu ya. Kita mau foto bareng. Yang belum on cam. Sebelumnya, sebentar Kak. Keliatannya ada ini, Kak. Bicara yang keren. Oh, ya Kak Ferry. Masih ada apa? Ya, on cam semuanya, yuk. Kita mau foto dulu. Oh, maaf. Nggak bisa on cam. Nggak ada webcam. Oke, nggak apa-apa Kak Hari. Yang bisa on cam, on cam ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.